Musik Gubernur Banten Wahidin Halim mengunjungi lokasi banjir bandang di Kabupaten Lebang untuk yang kedua kalinya. Dalam tinjauannya, Gubernur Banten Wahidin Halim berkesempatan mendampingi Presiden Joko Widodo yang juga melakukan tinjauan lokasi banjir bandang di Kabupaten Lebang, Banten. Presiden Joko Widodo disambut hangat oleh Gubernur Banten Wahidin Halim di pondok pesantren Latang Sajipanas, Kabupaten Lebang yang juga merupakan salah satu tempat yang terkena dapam pencana. Kita melihat banjir bandangnya di Kabupaten Lebang. Di lapangan kita melihat memang misalnya yang ada di Kabupaten Lebang. Karena yang konsol-konsol itu memang bukan hanya puluhan, tetapi ratusan. Menyebabkan Tuhan bisa iklim juga untuk yang tak cukup bersama karena kala desa, agar karena ini masih pusing hujan yang ekstrem masih akan melakukan terus sesuai yang disampaikan oleh FKJ sampai bulan Februari, Februari agar masyarakat terus dan tetap waspada karena tanpa tanah-tanah, terutama di sekitar Kecamatan, Pak Jaya, sana rawan longsor. Kemarin kita lihat dari helikopter kegiatan sekarang. Yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Yang ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, Pertama yang solid di tadi saat itu oleh Kementerian PMU. Beberapa tadi saya sudah sampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke kurang dua kilo dari situ ini, biar disiapkan dulu oleh Bupati Kabupaten Kogor. Nanti selesai akan langsung ke Kementerian PMU, ke rumahnya. Kemudian yang di Lebak, di Kabupaten Lebak, Kabupaten Jumatan, kita lihat memang ini karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan Pak Kuk, Bupati agar ini dihentikan. Tidak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dihubungkan dengan banjir pandang ini. Tadi dilaporkan ada 30 jembatan penting yang merupakan antar desa atau wilayah ini agar minta segera untuk bisa diselesaikan. Kita bisa juga perintah ke Menteri PU agar dalam tiga empat bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan. Dan juga ada sekolah yang rusak, 19. Nanti saya juga akan berintah juga ke Kementerian PMU ikut dan juga akan mencapai uji pesmiaga sehingga diperbaiki. Ini rumah yang rusak dilaporkan oleh Bupati tadi ada 1.410. Jadi akan kita jatah di lapangan secara lengkap apakah mungkin akan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat spasinya besar seperti ini. Pada yang untuk Kabupaten Bogor rumahnya dari Kementerian PMU, dari Nusat. Lahannya, tadi lurah dan camatnya menutup lahannya PTP ya. Kalau lahannya PTP berarti lebih mudah, jadi pusat lagi. Dan yang di sini juga sama ada jembatan dua yang nanti dikerjakan oleh Gubernur, tapi sisanya nanti dikerjakan di pusat. Dalam kesembatan tersebut, Gubernur Banten menyampaikan latar-latarain yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, diantaranya Penanganan cepat dengan membuat posto pengungsian, Bantuan logistik, Akses Jalan dan Jembatan yang sempat terisolir Semoga warga Banten tetap diberikan kesabaran oleh Allah SWT Dan tetap dalam lindungannya Amin Ya Rabbalu Alamin